Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan berita informasi terkait tertangkatnya enam warga negara asyik Cina tanpa paspor di pedalaman Papua weh Hai saya bacakan dulu kawan ya Hai ini saya bacakan dulu nih hai oke hai 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 disadur dari media online repulita republika.co.id dengan judul TNI angkatan darat tangkap enam warga negara asyik Cina tanpa paspor di pedalaman Papua republika.co.id waropen porsional koramel 1709 strip 03 garing waropen bawah menciduk enam warga negara cina di Kampung sewa distrik wapoga Kabupaten waropen provinsi Papua pada Sabtu 20 November 2021 hal itu sangat mengherankan karena mereka bisa masuk kedalaman kepedalaman Papua Komandan Kodim 1709 Iapen waropen Yawa letnang Kolonel Infantri Leon Pangaribuan membenarkan penangkapan tersebut menurut Leon enam warga negara asyik tersebut diamankan personil koramel 1709 garing strip 03 garing warbah di bawah kepimpinan Sersan Mayor Deddy Setiawan yang sehari-hari sebagai komandan pos koramil atau dampos ramil wapoga Leon menjelaskan berawal dari informasi salah satu warga yang mengetahui keberadaan enam warga Cina sedang melakukan aktivitas penambangan emas ilegal di Kampung sewa distrik wapoga Kabupaten waropen personil teknik angkatan darah pun bergerak ke lokasi setelah personil turun langsung ke lapangan dan mendapati keenam warga WNA tersebut dilanjutkan pemeriksaan namun keenam warga asyik tidak dapat menunjukkan tanda pengenal maupun dokumen resmi atau paspor dari negara asalnya kata Leon di Kabupaten Kenwaropen Provinsi Papua 1 selanjutnya anggota membawa WNA tersebut diamankan dan dimintai keterangan lebih lanjut di Wisma Cenrawasi Jalan Sudirman Kabupaten Kepulauan Yapen kata Leon melanjutkan Hai setelah dimintai keterangan dia melanjutkan didapatkan informasi bahwa keenam warga Cina itu bernama Hai Gejum Feng 48 tahun Leng Feng 37 tahun yang Gamping 41 tahun Tan Liguo 54 tahun Tan Lihua 58 tahun dan Luhua Cheng 38 tahun semua warga negara asin tersebut baru empat hari tinggal di Kampung sewa distrik wapoga Kabupaten Waropen selain tidak mempunyai dokumen resmi atau paspor keenam warga negara asing asal Cina ini juga tidak memiliki kemampuan berbahasa Indonesia kata Leon Persedil TNI Angkatan Darapung membawa para WNA ke Markas Komando Raya Militer Korem 173 Praja Firabraja PV di Biak Papua sehingga untuk proses selanjutnya akan kami kawal untuk diberangkatkan ke Korem 173 dan dilanjutkan penyerahan prosesnya kepada kantor keimigrasian biak ujar Leon wah 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 kawan Hai ini kalau begini ceritanya waduh 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 kalau lihat kita lihat masalah ini tanpa ada bantuan informasi dari rakyat maka mustahil TNI akan mengetahui warga negara asing ini itu yang pertama yang kedua inilah fungsi daripada pasukan TNI yang sebagai teritorial baik itu kodam korem kodim koramil babinsa inilah yang penjembatan untuk bersama rakyat nah kalau ini ada indikasi mau dihapus ini yang namanya kodam korem kodim koramil babinsa ini dihapus maka rakyat akan semakin jauh dari TNI maka ini memang tidak bisa dipisahkan antara TNI dan rakyat kalau ini dipisahkan maka rakyat akan apatis itu yang kedua poin ketiga disinilah lemahnya badan intelijen kita badan intelijen negara kita bayangkan orang asing bisa masuk inilah lemahnya intelijen kita Hai maka pernah dulu saya menyarankan agar dibentuk sebuah badan atau Dewan Keamanan Nasional yang isi prioritas utamanya adalah intelijen gabungan TNI Polri sipil yang yang tidak dibawa komando siapapun kecuali kepada konstitusi tugasnya banyak yang mana Dewan Keamanan Nasional bisa menangkap siapapun termasuk setingkap presiden pun kalau melanggar konstitusi bisa ditangkap oleh yang disebut Dewan Keamanan Nasional jadi Dewan Keamanan Nasional ini hanya tunduk tunduk kepada hukum kepada amanah konstitusi itu pernah saya sarankan dulu ya kan tugasnya saya pernah konsep tugas-tugas dari pada Dewan Keamanan Nasional Hai ini kawan yang betul-betul terkontrol mengontrol masalah keamanan pertahanan dan yang lainnya baik bahwa memfilter masuknya bangsa sindang sebagainya tidak bisa dipungkiri ini intelijen kita ini bobol lemah inilah tandanya Hai jadi kalau rakyat tidak laporan tidak ada yang tahu dan bisa jadi di tempat lain pun banyak yang seperti ini sepertian di kemarin di mana di Suga Bumi apa di Cianjurka itu yang jelas di wilayah Jawa Barat di situ juga ditangkap sama polisi ya ada polisi yang nangkap kemudian diserahkan ke imigrasi Hai kok bisa-bisanya sampai ke padalaman Papua warga negara asing ini nambang emas Hai pertanyaannya siapakah yang memasukkan orang ini ke sana Hai siapapun kalian yang memasukkan orang warga negara asing ini bisa sampai kepada laman kalian adalah bahagian daripada Hai pengjanat kepada negara yang ingin melemahkan negara kita maka berhentilah kawan berhentilah Hai ini bobol kita saudaraku dan saya ucapkan terima kasih kepada sahabat rakyat Indonesia yang tidak segan-segan melaporkan peristiwa seperti ini banyak permasalahan di negeri kita kawannya termasuk narkoba dan sebagainya ini inilah kecolongan kita bantu viralkan video ini kawan salam hormat buat semuanya ya terima kasih teh ini Hai jasamu tanpa batas kepada Ibu Pertiwi merdeka enkari harga mati